Intro Satreskrim Polres Bangkalan melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap sejumlah saksi sejak Rabu 8 Maret 2023 atas tewasnya Shanti berinisial BT berusia 16 tahun warga desa Buluk Agung, Kecamatan Kelampis Dari puluhan saksi, Shanti itu sebanyak 9 Shanti ditetapkan sebagai tersangka atas pengeriokan terhadap BT pada selasa 7 Maret 2023 malam Pada Senin 13 Maret 2023, Kapolres Bangkalan AKBP Wiwit Ariwi Bisona mengungkapkan pihaknya sudah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap 5 orang santri berusia dewasa serta 4 orang santri berusia anak berhadapan dengan hukum atau ABH yang dititipkan di Panti Rehabilitasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Wiwit menambahkan, hingga saat ini pihaknya masih terus mendalami mulai dari para pelaku dan para saksi yang berjumlah 34 orang Ada di lokasi kejadian, meskipun Satres Krimpol Res Bangkalan telah menetapkan sebanyak 9 orang santri sebagai tersangka Kita tergiat dengan pangeniaian santri atas nama korban inisial BT Ini seorang anak Dan kita sudah tetapkan, dan sudah kita tahan juga Tetapkan 5 tersangka Dan sudah kita tahan 5 nilai itu Dan 4 ABH ABH ini anak berhadapan dengan hukum Dan 4 orang ini juga sudah kita taruh di Panti Rehabilitasi Dinas Sosial Provinsi Jati Jadi total itu 9 Jadi dugaan 9 orang ini pelaku menganiaya juniornya Juniornya karena dianggap juniornya ini mengambil sesuatu barang milik kawannya Dan pelaku ini sebagai seniornya ingin membuat ngaku dari korban ini Namun mungkin ada jawaban yang kurang pas Dilakukanlah pangeniaian yang terjadi pada Sambal 7 Seperti itu 9 tersangka dari apa saja? Santri semua atau ada... Santri Jadi ada 5 tersangka dan 4 anak berhadapan dengan hukum Jadi seperti itu Jadi 9 bakalnya Santri semua Senior dari korban Terima kasih